Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'un Fil ardi wala fissamai wa huwassami'ul alim Sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa Mensyukuri semua nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Dengan cara mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan senantiasa terlimpah Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita rindukan Dan Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya Pada hari kiamat kelak Dan mudah-mudahan kita semua yang ada Di dalam majelis channel youtube Taman Surga ini Termasuk digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai orang-orang yang beriman Bertakwa Bertauhid Dan juga mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Serta pada hari kiamat Mudah-mudahan kita digolongkan Kedalam golongan orang-orang yang pertama Mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allah ma'amin Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk masuk pada hari keempat bulan puasa Ramadan Dan hari ini adalah tepat Pada hari keempat dari gerakan Ayo membaca sholawat Jibril Minimal seribu kali di bulan Ramadan Nah oleh karena itu silahkan Kepada sahabat channel youtube Taman Surga Yang mau menyetorkan jumlah bacaan sholawat yang sudah dibacanya Silahkan bisa langsung menuju ke kolom komentar Dan absen di sana Jangan lupa untuk saling memotivasi Dan juga saling mendoakan satu sama lainnya Mudah-mudahan semua doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Dan pada kesempatan hari ini Saya mau berbagi sebuah kisah Mengenai keajaiban sholawat Dimana seseorang yang mengamalkan sholawat ini Rezeki dan kebutuhan hidupnya Dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga hidupnya senantiasa berkecukupan Namun sebelumnya silahkan kepada sahabat channel youtube Taman Surga Yang baru saja bergabung dan bertemu dengan channel ini Dan ingin selalu mengikuti perkembangan video-video terbaru dari kami Silahkan subscribe channel youtube Taman Surga sekarang Kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dengan demikian Mudah-mudahan kita senantiasa bisa terhubung Dan bisa bersilaturahmi Dan subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya Dan tidak ada kerugian bagi anda Namun sebaliknya Bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi anda Karena telah membantu dan mensupport channel youtube Taman Surga Kepada yang sudah subscribe Maupun yang baru mau subscribe Kami doakan Mudah-mudahan diberikan umur panjang Kesehatan, keselamatan Dan juga keberlimpahan rezeki Yang halal, yang berkah, yang barokah Di dunia dan di akhirat Untuk anda sekeluarga Amin Allahumma Amin Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada seorang pengamal solawat Yang berkenalan dengan solawat ini Melalui jalan yang kurang menyenangkan Karena dia berkenalan dengan solawat ini Karena hidupnya jauh dari rahmat Allah Sehingga hidupnya menjadi susah Hidupnya banyak masalah Pikirannya menjadi galau Dan juga berbagai hal dalam hidupnya Semakin membuatnya sedih Pada saat kondisinya yang berada di bawah Pada saat kondisinya yang sedang memikul Beban hutang yang besar Sedang memikul beban yang tidak bisa ia pikul Maka pada saat inilah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pertolongannya Lewat wasilah solawat Jadi singkat cerita Dengan kondisinya yang sedang berada Di dalam kondisi yang terbawah Sedang terpuruk Sedang banyak hutangnya ini Dia mengenal solawat Ketika dia mengenal solawat Kemudian dia mengamalkan dan mendawamkan Solawat ini membacanya Jadi ada dua solawat yang dibacanya Solawat yang pertama adalah Solawat Sajaratunukut Yang berbunyi seperti ini Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kemudian solawat yang kedua Yang dia kenal adalah Solawat Sibril Yang berbunyi seperti ini Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Jadi dia mengenal dua solawat ini Kemudian mencoba untuk mendawamkan Dan mengamalkannya Dibaca setiap hari Namun pertama kali membacanya Masih dalam hitungan Kadang puluhan Kadang ratusan Belum sampai seribu ya Kadang mau seribu saja susah ya Nah, tetapi alhamdulillahirrabil alamin Ketika dia membaca ini Sampai di perjalanan Semangatnya kendor Semangatnya menjadi loyo Kenapa? Karena ternyata kisah-kisah Keajaiban solawat Yang sering ia dengar Yang sering diceritakan oleh orang lain ini Tidak kunjung datang kepadanya Oleh karena itu Dia kurang semangat Dalam bersolawat Nah, pada saat dia sedang kurang bersemangat ini Dia mendapatkan motivasi Dia mendapatkan support Dari suaminya Yang selalu memaksanya untuk bersolawat Yang selalu memaksanya untuk senantiasa mendawamkan solawat itu Dan selalu berkata Selalu dimotivasi Untuk membaca solawat minimal seribu kali setiap hari Oleh karena itu Akhirnya karena sering dipaksa Dari awalnya terpaksa Kemudian dia mendawamkan solawat itu Membaca sampai menyentuh hampir angka seribu setiap hari Nah, kemudian Lambat laun setelah dia membaca Lama ya Meskipun membacanya ini Kemungkinan karena sambil terpaksa Karena sering ditanya suaminya Sering di Aibaratnya dimotivasi suaminya Dan juga sering Disuruh-suruh oleh suaminya Untuk membaca solawat ini Daripada dia Apa namanya Ditanya terus Akhirnya dia membaca Dan Alhamdulillahirrabbilalamin Ternyata perubahan mulai terjadi Setelah dia membaca Mengamalkannya Beberapa bulan Oleh karena itu Ketika dia melihat keajaiban Ternyata rezeki datang Begitu mudahnya Kemudian dia menjadi Termotivasi Semangat intrinsik Semangat dari dalam dirinya Mulai muncul Kalau tadinya dia bersemangat Karena dia mendapatkan motivasi Dari external motivation ya Dari karena disuruh-suruh Karena dipaksa-paksa Kemudian akhirnya dia membaca Sekarang Alhamdulillah Dengan izin Allah Biidunillah dia menjadi semangat Untuk membaca Memang sifat dasarnya manusia ini Adalah Diciptakan dengan segala macam Keterbatasan Termasuk terbatas Tidak bisa mengetahui dengan jelas Mana yang sebetulnya terbaik Untuk dirinya Termasuk dalam kisah ini Seorang ibu tadi kan Tidak mengetahui benar Kalau ternyata Solawat ini sebenarnya bisa Membuat hidupnya menjadi lebih baik Nah Namun dengan izin Allah Akhirnya dengan Apa namanya Biidunillah dengan izin Allah Wanita tersebut kemudian Mengenal solawat Mencintai solawat Bismillahirrahmanirrahim 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 Dengan nama Allah Aku bertawakal kepada Allah Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Ini bacaan yang saya baca Bacaan doa yang setiap hari Dibaca ketika kita keluar rumah ya Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Aku bertawakal kepada Allah Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian Karena sudah memiliki motivasi dalam diri Kemudian sekarang Beliau Mengamalkan dengan jumlah yang banyak Dengan semangat Dengan yakin Dan Alhamdulillahirrabbilalamin Sahabat channel youtube Taman Surga Apa yang terjadi Ternyata Rezekinya dimudahkan Hidupnya senantiasa Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terkadang Dia sampai bingung Karena tidak ada Sebab musabab yang Menbuat Rezeki itu datang kepadanya Tetapi Alhamdulillahirrabbilalamin Rezeki itu bisa datang Seperti diantar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kadang melalui anaknya Kadang melalui suaminya Atau tiba-tiba Sekarang juga Melalui usahanya Jualan online Yang sudah sekian lama Jualan itu Setiap hari Hanya Apa namanya Beraktifitas jualan online Banyak yang tanya Tetapi Tidak pernah ada yang beli Tetapi Alhamdulillahirrabbilalamin Sekarang Orang-orang malah mencari Dan Beberapa orang Sudah mulai membeli Dan tertalik dengan Barang dagangannya Nah Sahabat channel youtube Taman Surga Orang yang mengamalkan Sulawat ini Alhamdulillah Hidupnya menjadi Tadinya kurang rahmat dari Allah Sekarang menjadi Dipenuhi dengan rahmat Allah Karena barang siapa Yang mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Maka dia akan Dijentai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun saat ini Hutangnya yang Dia punya Belum lunas Tetapi Alhamdulillahirrabbilalamin Hidupnya Senantiasa Dicukupi Senantiasa Tercukupi Oleh rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan orang ini yakin Bahwa insya Allah Pada suatu saat nanti Hutangnya akan Dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari cintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Mari kita kampanyekan Untuk senantiasa Bersolawat kepada Baginda Rasulullah Dan jadilah Panji-panjinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Untuk mengajak Sebanyak-banyak orang Bersolawat kepada Beliau Mudah-mudahan Bisa menjadi Amal soleh dan jariah Bagi kita semua Amin Allahumma amin Terima kasih Sudah mendengarkan video ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan yakinilah Jika ada Kebermanfaatan Maka itu adalah Hidayah Yang langsung datang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Jika ada banyak kesalahan Dan kekurangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi